Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan Para dewan juri, guru dan teman-teman yang saya cintai Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat Dan memberikan kita kesehatan serta kesempatan Untuk bisa berkumpul di tempat ini pada hari ini Tak lupa salawat serta salam Marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Salawat serta salam Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau Hingga akhir zaman Semoga kita selalu di dalam naungan dan pertolongan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW Di setiap aktivitas kita Amin, amin, ya robbal, alamin Hadirin yang berbahagia Pada kesempatan yang berbahagia ini Izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan tema Menjadi seorang muslim yang menginspirasi Hadirin yang berbahagia Untuk menjadi seorang muslim yang menginspirasi Bukanlah hal yang mudah Tetapi juga bukanlah hal yang mustahil Seperti apa sih sosok seorang muslim yang menginspirasi? Seorang muslim yang menginspirasi adalah mereka Yang mampu menunjukkan akhlak yang baik Yang mampu memberikan teladan yang positif Dan selalu berusaha menjadi lebih baik pada setiap harinya Rasulullah SAW adalah contoh terbaik bagi kita semua Beliau adalah sosok yang penuh dengan kasih sayang Yang penuh dengan kejujuran Dan serta selalu menepati janji Rasulullah SAW adalah teladan terbaik bagi kita semua Beliau dengan akhlak yang mulianya Dengan kejujurannya Dan kasih sayangnya Beliau mampu mengubah dunia Dan membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia Kita sebagai umatnya Seharusnya meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW Bukan dari sosok yang lain Sebagai seorang muslim Kita diajarkan untuk menjaga Untuk menjaga dan selalu berbuat baik Dan selalu menjaga hubungan baik dengan Allah SWT Serta menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wal takum minkum ummatu yada'uuna ilal khair Ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawuna anil munkar Anil munkari wa ula'ika humul muflihun Sadaqallahul azim Dalam surat Al-Imran Ayat 104 Allah SWT berfirman Dan hendaklah diantara kamu Ada segolongan umat Yang menyeruh kepada kebajikan Menyeruh kepada yang ma'ruf Serta mencegah dari yang munkar Merekalah orang-orang yang beruntung Quran surah Al-Imran Ayat 104 Hadirin yang berbahagia Untuk menjadi manusia yang inspiratif Atau menjadi muslim yang menginspirasi Mulailah dari diri sendiri Karena mati akan terjadi Jika sudah terjadi Penyesalan akan menghampiri Jika tidak ingin terjadi Jadilah manusia yang menginspirasi Karena hidup hanya sekali Jadikanlah hidup yang berarti Hadirin yang berbahagia Di dalam zaman sekarang ini Kita dapat memanfaatkan teknologi Untuk menjadi manusia yang inspiratif Media sosial Kita bisa menggunakannya Kita bisa menyebarkan pesan-pesan positif Dan motivasi kepada banyak orang Tetapi Kita juga harus bijak Dalam menggunakan media sosial Jangan sedikit-dikit diposting Galau sedikit diposting Sedih sedikit diposting Bahkan patah hati pun diposting Betul atau tidak? Hadirin yang berbahagia Untuk menjadi manusia yang inspiratif Kita tidak perlu menunggu Menjadi orang besar Atau terkenal Seperti yang tadi saya ucapkan Kita bisa memulainya dari diri sendiri Dan kita bisa mulai dari hal-hal kecil Di sekitar kita Misalnya Kita bisa membantu teman yang sedang kesulitan Menjaga kebersihan lingkungan sekitar Atau memberikan semangat Kepada teman yang sedang bersedih Dari tindakan-tindakan kecil itu Jika dilakukannya dengan ikhlas Akan memberikan dampak yang besar Kepada orang lain Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang menunjukkan Kepada suatu kebaikan Maka dia akan mendapatkan Pahala seperti Pahala orang yang melakukannya Hadis riwayat muslim Dari hadis tersebut Kita bisa menyimpulkan Bahwasannya Kita bisa menjadi Menjadi manusia yang inspiratif Bisa menjadi muslim yang menginspirasi Dari diri kita sendiri Tanpa harus menunggu Respon-respon dari orang lain sekitar Oleh karena itu Marilah Kita berusaha bersama Untuk menjadi muslim yang menginspirasi Untuk bisa memberikan dampak positif Bagi lingkungan sekitar kita Dan tidak hanya itu Kita juga dapat Menciptakan masyarakat Yang lebih damai dan harmonis Demikianlah pidato saya Terima kasih atas perhatiannya Wabilahi taufiq walidayah Waridu wa inayah Summa salamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton